Hai, ketemu lagi dengan saya, kali ini dalam menu masakan. Ini salah satu menu yang direquest oleh follower saya di Youtube ya. Bagi teman-teman lain, kalau mau request juga boleh. Supaya nggak ketinggalan berita dari saya, ingat di subscribe ya. Dan nyalakan tombol notifikasinya, supaya setiap kali saya posting video, Anda tidak ketinggalan. Yuk, langsung ke cara masaknya Ikan Tahu Tau Si. Ya, panaskan minyak, tahunya mau digoreng. Tahunya jangan diaduk, dibiarin aja sampai agak kering atau berkulit. Baru nanti diaduk, digoyang-goyang gitu aja. Kalau sudah agak berkulit, diaduk-aduk nggak apa-apa. Diaduk pelan. Ini warnanya sudah mulai kecoklatan. Goreng sampai agak kering ya. Goreng sampai agak kering, sebentar lagi mau diangkat. Ya, sudah bisa diangkat ya. Jangan makin tinggi lah kamu ngangkat sendoknya. Aku makin tinggi, kamu pun makin tinggi. Jangan tinggi kan, ini nggak bisa diterapkan. Ya. Nah, kamu diem dulu. Pastikan minyak sudah benar-benar panas, baru masukkan ikan dan langsung digoyang-goyang, supaya ikannya tidak lengket. Pastikan semua bagian terkena minyak. Boleh diputar-putar seperti itu ya. Diputar-putar, supaya semua bagian terkena minyak ya. Jika warna sudah kecoklatan, sudah bisa dibalik. Jika kedua sisi ikan sudah berwarna kecoklatan, tuang minyaknya. Lalu tumis bawang putih dan jahe sampai mengeluarkan aroma harum. Jika sudah harum, baru masukkan kecap asin dan kecap ikan, dan biarkan mendidih sebentar. Kemudian masukkan air. Kemudian masukkan bahan-bahan lainnya. Tentu. 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 Kecap hitam. Tentu. Gula. Kerica. Diaduk. 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 setelah mendidih kecilkan apinya biarkan tetap bisa mendidih sementara menunggu ikannya digodok selama 15 menit kita lanjut ke bahan-bahan yang kita pakai tadi setengah sendok teh merica 1 sendok makan gula pasir 4 sendok makan kecap asin 1 sendok makan kecap hitam 1 sendok makan kecap ikan setengah sendok makan totole 1 sendok makan tausi 3 selais jahe dan 4 bawang putih setengah batang wortel 1 batang daun bawang ikan sekitar 700 gram air 700 ml kecap hitam itu yang seperti ini salah satu saja yang dipakai larutan tepung kanji secukupnya untuk mengentalkan sebelum dibuka apinya besarin dulu dengan didih dibuka tentalkan dengan larutan tepung kanji terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Kira-kira sekental madu Terakhir masukkan Sedikit minyak wijen Api berata, matikan api, pangkat Luang di piring saja Sudah jadi deh ikan tahu-tahusinya Gampang kan? Nah, ayo teman-teman semua Resepnya kan sudah ada nih Praktekin dong di rumah ya Nanti beritahu saya Kalau hasilnya enak Bagi yang tidak mau ketinggalan Dengan resep-resep terbaru dari saya Ingat, subscribe Dan nyalakan tombol notifikasi Sampai bertemu di menu-menu selanjutnya